Bismillahirrahmanirrahim Antar Mbak PMI kerja Wah Barangnya ake Masih ada lagi gak? Tidak Tutup Bismillahirrahmanirrahim Potong deh Dibantuin yang itu tas kecilnya Saya bantuin Ya wes Bismillahirrahmanirrahim Semua lift itu sama Kalian jangan menerka-nerka Itu bekas majikan kalian Bukan mbaknya pintar Yang Jawa peneroga itu Pinter Minera berat 1 sampai berapa ini? Saya dapat 2 Kalau perlu dicontoh Peneroga Jawa Timur Oh iya Sampai ganteng Gendong reyaku papi Apa jadi jatil? Ya Allah Salut aku Ini aku yang bawain barangnya loh ya Ojuk bilang agensi gak bawa Mes Mes mentekoh Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Selamat Siang Selamat beraktifitas Ini Losul lagi kerja dari rumah ya Jadi Beberapa hari ini Karena virus corona Siaga 4 Jadi Kegiatan saya Yang di luar itu dikurangi Jadi Saya setiap hari kerja dari rumah ya Memantau dari rumah Nah Ini Kalaupun ada masalah PMI saya Itu tetap saya bisa bantu Lewat telepon dari rumah Jadi Untuk pelayanannya Di lapangan Atau mungkin pelayanan Yang harus ke rumah majikan Sementara Di Apa ya Di cancel dulu Jadi Kita bisa nyelesaiknya Lewat telepon dulu Nah ini Beberapa Beberapa ya Satu bulan yang lalu Saya ngantar mbak PMI Pindahan majikan ya Dulu ada masalah Di majikan pertamanya Nah Kemudian dia Pindah majikan Nah sekarang Dia udah kerja Di majikan barunya Jaga ama Saya mau menanyakan Bagaimana Kondisinya Ya karena Udah Satu bulan Jadi dia Pernah sebenarnya Udah saya tanya Nah ini karena Udah satu bulan lebih Saya harus menanyakan Gimana kondisinya Sekarang Mungkin ada masalah Apa enggak Kayak gitu Karena Amanya memang Dia serumah sama ama aja Dan Amanya sih agak terwet Gitu loh Kalau misalnya Bahasanya mbak PMI nya Gak begitu paham Misalnya Amanya nyuruh apa Gitu Gak PMI nya gak paham Amanya itu kadang-kadang Langsung nada tinggi Emosi Kayak gitu Jadi Ini amanya Maunya Sama majikan tuh Maunya PMI nya Bisa mandarin Kayak gitu Nah Itu mbaknya bisa Mandarin nya oke Jadi Bagaimana Kondisi atau mungkin Keadaannya Kita tanyakan Saya mau telepon Mudah-mudahan diangkat ya Hah Diangkat Belum diangkat Halo Halo Lose Iya Apa kabar Alhamdulillah Sehat Lose Lagi sibuk ya Gimana Sehat Alhamdulillah Tidak Aman Tidur Amanya tidur Bosen Lose Bosen Ya toh Kerja Ini saya lagi Mau nanyain Kamu Gimana Lose Kamu PIE Job baru kamu Udah berjalan Berapa lama ini Setelah saya antar itu Baru dua minggu Lebih Lose Baru dua minggu Tokok suya temen Tanggal Tunggu Sekarang Tanggal 14 Tanggal 14 24 Jadi 2 minggu Masak Tidak Pikir Lose Sebulan Anices Puka 16 Para Selesa Iya Orang Itu Pen Persloo Bun Selesa Bola CR Menurut saya Sudah satu bulan jadi saya itu kemarin di apa kepikiran kamu pengen nanyain kabar kamu kan disitu kan sebenarnya job kamu kan apa ya dibilang enak ya gimana lah semua tergantung yang menjalani aku nomor lima apa yang apanya yang nomor lima aku pelaku nomor lima astagfirullah kamu ternyata takap yang nomor lima iya pak oh gak tau aku malahan dulu agensinya siapa gak tau juga sih aku gak nanya karena yang cerita itu kan cucunya oh yang cerita cucunya jangan-jangan dia ganti lima kali itu kaburan ada yang resmi juga pak oh ada yang resmi tapi kan disini gak mau amannya gak mau katanya katanya amannya itu semenjak sakit pikirannya itu terubah kalau aku lihat sendiri sih ya kalau dia ngomong sama cucunya sama anak-anaknya itu emangnya dia itu sudah kayak ngeyel gitu loh kalau benar sendiri pikirannya pikirannya kayak gitu pikirannya sih sebenarnya gak begitu pikirannya loh tapi kalau ngeyel kalau ngeyel ya emang ngeyel kalau di aku aku kemarin nanti di itu ditanya kamu udah ngepel apa belum gitu ya udah udah selesai aku bilang gitu kan aku gak lihat kamu ngepel aku cuma lihat kamu nyapu yaudah aku tape lagi gitu loh ya tape lagi daripada ngomong aku dia apa di diemin satu hari ya ya aku ya nyantai aja loh kan anaknya tau kan itu cc-nya kan tau jadi aku ya ada kamera aja kan aku juga nyantai juga yaudah aku diemin aja eh malah-malah nanya sama aku yaudah kamu berarti lupa kan dulu pernah dipesankan sama cc kan waktu kak saya antar kamu kan itu kan dipesankan sama cc kalau misalnya amanya itu sering nanyain kan amanya kan sering maksudnya tidur terus oh jadi sebuli handsetmu tak lo sepaker soalnya iya iya jadi waktu saya antar kamu kan maksudnya cc pesannya kan gini ama itu kan sering tidur di kamar jadi dia itu maunya PMI-nya itu setiap setiap dia melek maksudnya sadar itu kan dia itu pengennya ngelihat kamu lihat kalian itu ada kerja kayak gitu loh entah lap-lap entah nyapu entah ngepel entah nyuci apa jadi maunya itu bangun tidur tuh ngelihat kalian itu kerja jadi gak duduk mainan hp kayak gitu tapi kan cc-nya gak percaya sama ama cc-nya itu percayanya sama 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 kalian kan karena kalian yang kerja gitu loh memang cc kan apa tau sifat karakernya mamanya kan tau kayak gitu ada kamera aja kalau aku bohong kan ada ada cc-tv kalau memang mereka gak percaya apa yang kamu kerjain kan ada cc-tv mereka bisa lihat cuman kadang-kadang cc-tv juga dipasang itu majikan belum tentu harus lihat loh mbak jadi ya pokoknya cuek aja lah yang penting kamu kerja udah baik kerja baik kamu kerjanya udah benar kamu menurut kamu sendiri itu udah kamu udah melayani ama udah bantu ama ya sudah gak usah dipikirin gitu loh iya aku juga gitu disini juga gak ada kerjaan loh emang gak ada kerjaan mau apa kerjaan cuma segini aja ngepel ngepel udah selesai amanya tidur aja aku duduk di lantai aku duduk di supaya sungguh eram nungguh nunggu nyaman ngerpelawang terus masalah kamu penggunaan hp kamu juga gak ada masalah kan enggak dia gak pernah ngomong sama aku masalah hp aku mainin hp gak pernah ngomong ya alhamdulillah itu itu katanya tentu bantunya yang dulu kamu tuh main hp aja katanya oh jadi kalau tkw-tkw yang dulu sering main hp ya gak tau juga pokoknya aku kalau kerja ya hp aku letakin tapi kalau aku gak kerja kan juga boringnya pasti aku pegang hp aku gitu terus masalah makan gimana mbak kamu masalah makan terjamin kan makan sih kalau pagi kalau gak ada sarapan di lokasi beli sendiri dikasih uang itu loh tapi uangnya tuh kadang dihabisi nenek beli es krim terus loh ya Allah amal bukannya gak bisa gak bisa turun kenapa dia kamu disuruh oh kamu disuruh beli es krim dia suka makan es krim dia makannya padang itu gak enaknya itu kalau uangnya lebih kamu catet mbak kamu laporan sama majikan jadi setiap kamu beli itu fotoin ya kalau kamu disuruh ama kan itu dikasih uang kamu fotoin kirim ke len ama kamu pesan suara aja jadi biar majikan itu percaya gitu loh iya aku ngomong kan itu ada ada apa itu apa apa ya betul makanya majikan majikan tuh gak bakalan percaya sama ama dia itu udah percaya sama kalian kalian gak kamu gak usah khawatir gitu loh iya aku sih nyata aja kalau dia gak mau ama aku bukan yang yang apa itu ya yang dipikir yang salah yang gimana karena kan bukan aku kenyarannya kan amanya iya jadi iya jalan aja namanya kerja itu pasti ada prisminisnya pasti ada sisi positif negatif baik dan tidaknya itu udah udah ada memang ya kamu harus bisa menyikapi harus bisa menerima kayak gitu siap mental kayak gitu aja karena ada juga ya ada juga majikan tuh yang super pelit ada juga pasien yang baik tapi makannya pelit ada yang majikan baik makan baik gaji baik tapi amanya rewel jadi masing-masing kan udah udah tahu kan nah kamu waktu disincu itu kan bermasalah kamu juga santai kerjaan cuma tekanan batin makanya kamu minta pindah kita juga tahu posisi kondisi kamu kita juga bantu kamu pindah nah sekarang kamu dapat majikan kayak gini ya disyukur ya majikan kamu percaya sama kamu kamu juga kerjaannya gak berat cuman kalau nuruti orang pikun orang stres orang amanya kayak gitu tuh banyak orang Taiwan sini apa ya lansia-lansia sini memang penyakitnya itu kayak gitu penyakit mulut penyakit hati kadang-kadang iya loh tapi sayangnya kalau kalau dia kataan cucunya itu selama aku disini cuma satu kali kemarin itu aja katanya dulu dipegang anak Indonesia katanya orang Indonesia juga kok hidung gak mau katanya sampai amat jatuh dua kali aku sampai disini kemarin aku tanya kakinya kenapa aku bilang jatuh kamu bundatang katanya katanya yang Indonesia itu kurang bersih dunilah cuculah gitu kalau gak mau makanan yang dimasak PKW-nya itu kalau sama kamu enggak kalau kamu kamu itu ditanya sama cucunya ini gimana kamu suka pandang suka tapi katanya aku kalau jujur dia itu gak kuat namanya orang tua kadang-kadang apa itu orang itu berdiri malas kadang-kadang jadi maunya harus dibantu di papa itu katanya gitu karena kamu itu kecil kamu gak kuat kamu bilang ya dicubah aku bilang kalau mbak dengerin ya depannya itu dia ganti lima kali kamu denger lima kali itu kan lo seneng gak tau ya itu agency mana dan itu anak kaburan atau swasta atau gimana saya gak tau yang penting saya kenal juga ngantar kamu ini kayak gitu loh terus itu masalah itu gak usah dibahas maksudnya masa lalu mereka ya kan cuman sekarang losu tuh salut sama kamu kamu bisa menjalani pekerjaan ini kamu bisa menghandle kamu bisa menjaga ama yang menurut majikannya sendiri aja amanya susah dijaga jadi saya salut ya sama kamu kamu tuh pinter bisa maksudnya kamu pinter bisa bahasa kamu oke terus kamu bisa menempatkan diri kamu menjaga orang tua itu gimana inisiatif kamu rasa kasih sayang kamu tuh kamu luar biasa jadi saya salut bangga sama kamu pokoknya kamu disitu kan nanti kalau udah virus corona udah gak ada udah normal maksudnya kan pengen libur juga dikasih libur ya kan yang penting ngomong lebih awal terus masalah masalah gaji gak masalah kok saya rasa pokoknya gak ada masalah majikan aja baik kayak gitu gak masalah terus masalah makan kamu juga udah terjamin saya juga udah seneng kalau dengerin kayak gini jadi setidaknya sakit hatimu waktu kamu disinju ya kan dua tahun itu dua tahun apa berapa itu disinju satu tahun setengah oh satu tahun setengah itu sekarang udah terobati ya toh sekarang udah sama Allah udah dikasih jalan yang terbaik ya kan jadi kamu nikmati kamu jalani kamu syukuri ya disini kan makanya harus siap mental itu apa kalau mental kita itu gak kuat kita ada omongan yang pedes yang itu telinga kita panas hati kita itu bikin gak nyaman gitu jadi kamu kenapa kok bisa makanya saya bilang saya salut sama kamu tuh kamu bisa menempatkan diri kamu gitu loh bisa bisa mengerti kondisi pasien itu seperti itu jadi senengnya disini kamu ada kelebihannya kamu tuh disini jadi kamu pinter gitu loh belajar sabar loh dari ya saya waktu ngantar kamu tuh salutnya dari kamu naik tanggal lantai 1 sampai 4 kamu bak koper itu kamu sampai kamu naikkan kayak gitu cara itu berarti kamu tuh cara apa ya berpikirnya ya toh kamu tuh pinter profesional kamu tuh gak perlu kamu ngeret-ngeret koper kamu berat apa jadi kamu tuh kuat gitu loh dari sini saya bisa melihat kamu tuh punya kecerdasan ya toh kamu punya kelebihan terima kasih itu sampai saya masukkan ke tiktok banyak yang lihat banyak yang bilang salut orang ponorogo itu tapi ya gak orang ponorogo orang ponorogo aja maksudnya banyak lah mbak-mbak PMI juga yang 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 baik yang pinter yang apa itu juga banyak cuman spesial banget kamu daripada yang saya kenal selama ini kan kamu terdas gitu loh makasih loh pokoknya kerja yang baik jaga ama yang baik ya toh kalau kamu baik pasti majikan itu bisa kok menghormati kita ya toh mengerti kita kita itu ngelihat tuh dengan mata jadi gak gak harus ama yang ngomong gimana-gimana majikan kamu gak bakal percaya ama ngomong apapun gak bakal percaya jadi kelebihannya majikan kamu itu itu loh jadi dia itu percaya sama kalian kayak gitu iya loh termasuknya juga percaya sih kalau masalah aku juga gak pernah protes apa sih emang majikan juga gak pernah telepon majikan selama saya ngantar kamu sampai sekarang tuh gak pernah telepon makanya aku dulu aku juga gak pernah itu katanya kalau masalah beli sayur kan itu majikan ya saya bilang sayurnya masih banyak aku bilang gak bisa beli aku bilang kamu tuh makan yang banyak loh amanya makan sedikit loh jadi aku suruh makan banyak gak enak juga gak apa-apa kamu kan butuh tenaga kalau pasien itu makan memang kan ada yang banyak ada yang sedikit kamu gak usah peduliin sama pasien kamu kamu udah disediain sayur disediain makanan daging apapun makan yang banyak karena apa kamu butuh tenaga ya itu loh loh saya dibilangin loh bukan aku saja sih yang dibilangin makannya banyak loh semua PKW yang dibilangin makannya itu banyak orang tua mah kayak gitu makanya kalau di saat kamu makan ya cari tahu maksudnya biar amanya gak ngerti tuh gimana cara kamu kayak gitu aja gak usah dimasukin ke hati selama pasien kamu bilang kayak gitu tapi majikan gak terlalu komplain malah majikan kamu kan nyuruh kamu makan yang banyak jadi kan bagus kamu kurus kamu tuh kurus jadi kamu harus makan yang banyak salut pokoknya saya salut makanya saya saya telepon kamu ngelihat kondisi kamu gimana tapi saya minta maaf ya kalau misalnya pekerjaan kamu disitu kamu udah kerasan ya udah sikuan saya mungkin cuma bisa ngontrol lewat telepon aja kalau kamu ada masalah atau apa ya saya tetap tanya kondisi kamu kabar kamu cuman kalau pelayanan sementara kan sekarang kerja dari rumah jadi gak ngantor iya gak boleh jadi muka saja gak ada masalah kalau misalnya terpaksa ada masalah kamu telepon aja dulu SMS gitu ya oke kita bantu cariin solusi yang terbaik ya iya lho se ya oke kamu pokoknya kerja baik-baik ya iya lho se semangat ya iya lho se masalah itu uang ya masalah uang gaji jangan lupa ada pegangan sendiri juga jangan semuanya dikirim ya iya lho se ada oke iya oke pokoknya saya tahu juga kamu orangnya hemat oke udah itu aja ya oke lho se makasih lho se nanti nanti misalnya kamu cc-nya datang apa ngelihat ama kamu bilang lho se yotate hwake wok kwan xin wok kayak gitu ya oke oke makasih selamat istirahat oke bye bye oke teman-teman itu tadi saya lagi tanyakan kabar kondisi mbak PMI ternyata dia baru 2 minggu ya saya seingat saya udah lama udah 1 bulan ternyata baru 2 minggu nah itu saya salutnya sama mbak ini ya dia orangnya sabar orang ponoroko jadi dia juga cerdas ya bahasa juga oke bukan saya terlalu membanggakan enggak kita salut aja kalau lihat mbak seperti ini jadi kita tetap bagaimanapun kita tetap memotivasi mbaknya supaya dia kerja yang baik ya karena bagaimanapun pasti ada enggak enaknya ya namanya kerja entah nemuin majikan yang cerewet lah pasien yang cerewet atau mungkin makan yang serba dibatasi pelit dan sebagainya jadi kita tetap sebagai penerjemah kita tetap memotivasi kayak gitu aja ya nah mbaknya ini waktu saya antar tuh dia ngangkat koper dari lantai 1 lantai 4 itu diangkat kayak gini dipanggul sendiri tapi saya bawa bantuin bawa sedikit dianya udah kuat kayak gitu jadi saya salut nanti akan sertakan videonya oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah selalu setia nonton channel saya yang sudah bantu subscribe like, komen serta share ke teman-temannya saya ucapkan terima kasih banyak semoga rezekinya teman-teman semuanya tambah banyak berkah barokah sukses selalu oke tetap semangat jaga mood semoga gusti Allah selalu memberkahi terima kasih wassalamualaikum bye bye bye